Hai hai bun mak piti mau masak lagi menu simple praktis dan ekonomi sarden kentang ini enak banget dulu dimakan pakai nasi anget mantul pertama kita goreng dulu kentangnya yang udah kita potong sesuai selera ya bunya ini aku pakai kentang satu biji aja biar enggak terlalu banyak dan sekali makan dan habis dan enggak nyisa-nyisa gitu ya bunya kita goreng dan kita tunggu sampai kentangnya itu mateng bener-bener mateng ya bun jangan buru-buru masaknya kita santai aja nih yuk bolak-balik biar matenya cepet dan merata kalau sudah ini kita goreng dan kita tunggu mateng bisa kita siapkan bumbu bumbu tambahan untuk tumis sardennya tadi ya bunya nih sebentar lagi mateng tuh udah mulai kecoklatan kita angkat kentangnya terlebih dahulu ya bun kemudian kita siapkan bumbunya ini karena terlalu banyak minyaknya kita tuang dulu ya bunya kita sisakan sedikit saja bawang merah bawang putih bawang bombay cabai rawit dan cabai hijau tomat kemudian kita tumis seng-seng-seng sebentar dan jangan sampai gosong ya bun ini kita tambahkan sedikit minyak lagi karena tadi sudah agak habis atau mulai sedikit ya kita tambahkan minyak gorengnya untuk menumis bumbunya biar cepet mateng orang karik seperti ini ya bun kita siapkan sardennya aku pakai botan kaleng kecil aja cukup untuk kita berdua bersama pak suami makan dua kali ini bisa kita tambahkan oh ini kita masukkan kentangnya tadi yang udah kita goreng kita bersihkan dalamnya biar nanti kalau dibuang nggak bau busuk ya bun ini lalu kita berikan saus cabai kita tambahkan biar makin mantep dan kental serta bumbunya lebih banyak nantinya kita oseng-oseng sebentar biar merata bumbunya serta airnya tadi karena kita tambahkan air dan saus kita juga perlu tambahkan penyedapnya garam gula pasir serta penyedap rasa yang seleranya asing bisa cukup garam aja yang seleranya tambah manis bisa kita tambahkan gula pasir ya bun ya masak sesuai cita rasa keluarga kita biar keluarga kita suka dan enak makannya dan masakan kita selalu habis ini tambahkan kaldu ayam biar makin pas rasanya kita orakari sebentar biar semua bumbunya tercampur merata ya bun tidak ada yang menggumpal kalau udah kita tunggu dan kita cek rasa kalau dirasa udah pas bisa kita tunggu sebentar sampai kuahnya sampai menyusut sedikit dan meresap ke dalam kentang kental serta ikannya ya bun nah kita tunggu dan ternyata kurang asin ini tambahkan garam atau penyedap rasa atau kaldu ayam udah jadi nih bun udah mateng kita sajikan terimakasih sudah menonton ditunggu like komen dan subscribe nya ya bun kita masak apalagi semoga keluarga sehat selalu ya bun ya semoga bahagia terimakasih bun bye 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 selamat menikmati